...dan memiliki muatan yang memanggarkan kesusupaan. Menjatuhkan ke dalam penyata jawatan itu dengan ke dalam penyataan sama Mabang. Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu 26 Juni 2019 kemarin, menggelar sidang fanis terhadap Vanessa Angel atas kasus konten Asusila yang menjeratnya. Saat memasuki ruang sidang, Vanessa memasang ekspresi tegar dan merias wajahnya sehingga terlihat cantik. Rambut sebahunya juga tampak dikuncir sebagian. Ia pun mengenakan kebajak putih dan rompi tahanan berwarna merah dengan nomor 24 tertera di bagian belakang rompi. Jelang menuju ruang sidang, Vanessa terlihat ditemani oleh pengacara Milano Lubis. Milano pun menegaskan bahwa kliennya itu dalam kondisi siap menjalani sidang. Selain itu, satu-satunya anggota keluarga yang hadir menemaninya adalah sang Tante Reni. Yang gak ada kita, nunggu aja putusan dari majelis. Intinya kita lihat nanti putusan seperti apa, langkah berikutnya apa yang akan kita temukan. Kita lihat hari inilah, salah putusan. Udah, siap kok dia. Sepanjang persidangan berlangsung, Vanessa menyimak dengan baik segala penjelasan dari hakim. Hingga kemudian, ia difonis hukuman lima bulan penjara oleh majelis hakim. Tentu dengan fonis itu, kebebasan perempuan kelahiran 21 Desember 1991 tersebut tinggal di depan mata saja. Pasalnya, Vanessa sendiri sudah menjalani masa tahanan selama enam bulan lamanya sejak terjerat kasus prostitusi online akhir tahun lalu. Dengan selajaran tersebut untuk menjelaskan informasi eksternik dan laporan penjara yang memiliki muatan yang memandangkan sesukaan. Menjatuhkan ke dalam penjara jawab itu dengan penjara yang tidak sempurna penjara. Enggak, enggak. Seperti diketahui, awalnya bintang FTV itu terseret dalam pusara kasus prostitusi online yang menjerat kalangan artis. Namun, ia ditetapkan sebagai tersangka dan fonis yang dijatuhkan rabu kemarin terkait dengan kasus penyebaran konten asusila yang berkenaan dengan undang-undang ITE. Selesai hakim membacakan fonis, Vanessa kemudian tak kuasa menahan tangis. Sambil memeluk seseorang di dekatnya, ia menangis terseduh-seduh. Tangisat itu menjadi tanda akan dua hal, rasa lega sekaligus rasa kecewa. Kekecewaan itu lantaran dirinya tidak bisa langsung menghidup udara bebas pada hari persidangan. Selesai persidangan, Vanessa segera digiring keluar ruangan dengan pengawalan ketat para petugas. Sayangnya, ia memilih untuk tidak memberikan keterangan apapun kepada awak media. Sebenarnya agak kecewa menerima tapi dengan rasa kecewa lah. Sebenarnya apa yang di hari ini diputuskan itu jauh dari rasa keadilan. Menurut kita ya, gak usah Vanessa kita juga merasakan itu. Karena pasal 27, ayat 1, sampai 451 itu menurut kita tidak terbukti selama persidangan. Kalau tadi majelis bilang, bisa dapat diakses. Siapa yang mengakses? Mendistribusikan pun tidak. Ini kan antara cat, kalaupun ada kata yang dianggap asusila, tapi ini adalah cat antara pribadi Vanessa dengan Siska. Dibilang terbukti, ada kata-kata yang kurang berkenan atau apa. Kalau menurut kita, selama itu dalam ranah private, mustinya tidak bisa dipidana. Lebih nangis gara-gara keputusan. Tadi tuh jaksa tuh sempat ngomong pikir-pikir itu. Sebenarnya lebih ke situ. Dengan hukuman lima bulan yang dijatuhkan kepada Vanessa, maka itu artinya hukuman untuknya lebih ringan dari jaksa yang sebelumnya menuntut hukuman enam bulan penjara. Milano lebih lanjut menegaskan akan mengambil langkah hukum selanjutnya karena masih bersikeras Vanessa tidak bersalah dalam kasus konten asusila tersebut. Pasalnya, isi percakapan digital antara Vanessa dengan Mucikari bernama Siska itu dibuat secara personal sehingga tidak bisa dikenakan sanksi pidana. Sementara Vanessa sendiri akan resmi bebas keluar dari rutan pada akhir minggu ini. Terima kasih telah menonton!